Sampah penuhi pesisir Marunda Kepu, sehari bisa terangkut lebih 2 ton. Lautan sampah yang mencemari pesisir Marunda Kepu, Kelurahan Marunda, Cilincing, Jakarta Utara terus dibersihkan petugas suku Dinas Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu. Hasil pembersihan, dalam 1 hari bisa terangkut lebih dari 1 ton sampai 2 ton sampah. Setiap hari kita kumpulin seperti ini, per hari rata-rata tergantung kondisi sampah ya, dari 1 ton sampai 2 ton per hari, kata Koordinator Lapangan Sudin Lingkungan Hidup Kepulauan Seribu, Supendi di lokasi, Rabu, 11 Januari 2023. Supendi memerinci, hasil pembersihan pada 8 Januari kemarin, terangkut sebanyak 1.500 kg atau sekitar 1,5 ton sampah. Kemudian pada tanggal 9 Januari dikeruk sebanyak 1.400 kg atau 1,4 ton sampah dari pesisir Marunda Kepu. Kemudian kemarin, selasa 10 Januari itu juga sekitar 1.500 kg atau sekitar 1,5 ton sampah, kata Supendi. Sampah-sampah yang sudah dikeruk menggunakan tangan kosong maupun cangkrang besi kemudian diangkut secara manual menggunakan keranjang untuk kemudian dipindahkan berkala per 2 hari. Selanjutnya, sampah dibawa menggunakan truk untuk dipindahkan ke tempat pembuangan sampah terpadu Bantar Gebang, Bekasi, Jawa Barat. Supendi menuturkan, keberadaan sampah-sampah di pesisir Marunda Kepu atau Muara Kanal Banjir Timur, BKT, tak terlepas dari kondisi musim angin barat. Dijelaskannya, sampah-sampah tersebut awalnya terbawa ke laut dari 13 aliran sungai utama di Jabodetabek. Kemudian, sampah-sampah tersebut kembali terbawa arus hingga menetap di lautan pesisir Jakarta. Rata-rata sampahnya dari kali, dia udah ke tengah balik, karena terbawa arus kembali, ucapnya. Pantauan di lokasi, adapun keberadaan sampah pesisir ini bikin kotor lautan yang ada di kawasan permukiman kampung nelayan. Pantauan tribunjakarta.com, sampah-sampah yang didominasi bungkus makanan dan minuman plastik ini tampak seperti lautan. Tumpukannya berada di ujung aliran kali BKT, mengotori pesisir yang biasa dikunjungi warga untuk memancing. Kondisi lautan sampah memprihatinkan, sebab, sampah-sampah ini sudah hampir serupa daratan alias bisa dilalui dengan berjalan. Padahal, posisinya ada di atas lautan alias menutupi perairan pesisir Marunda Kepu.